assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel berita babalan hari ini kita menginformasikan sedikit rumor transfer pemain Liga satu untuk musim depan mengingat Liga satu untuk sementara ini libur satu minggu kurang lebih ada kalenderah under FIFA yaitu kualifikasi piala dunia sambil menunggu berbuka puasa tidak salahnya kita akan membahas rumor pemain Liga satu tetapi disclaimer dulu ini informasinya bersifat rumor jadi bisa terjadi deal atau bisa terjadi tidak deal Mari kita awali dengan pendatang baru dari malut United kabarnya malu United sedang mengincar tiga pemain yaitu abduh listalhu dari PSS Sleman pemain yang berkelahiran 16 Oktober 1993 umur 30 tahun di PSS Sleman sudah bermain 21 kali main tiga umpan gol dan mendapatkan empat kartu kuning untuk pemain kedua yaitu mana hati listusen dari persikabu 1979 pemain yang berkelahiran 17 Desember 1993 di persikabu mana hati sudah bermain 17 kali main menciptakan satu gol tujuh kartu kuning dan mendapatkan satu kartu merah yang ketiga malu United juga mengincar pemain dari Rans Nusantara yaitu rezeki pelu pemain yang berkelahiran 26 Juni 1992 rezeki pelu diran Nusantara sudah bermain 11 kali main satu umpan gol dan mendapatkan satu kartu kuning kita berkeser ke klub dari Jawa Timur Persebaya Surabaya kabarnya Persebaya Surabaya sudah mencapai kesepakatan dengan pemain asing asal Brazil yaitu Jan Victor untuk memperpanjang kontraknya di Persebaya Surabaya untuk musim depan pemain yang berkelahiran 18 September 1995 umur 28 tahun di Persebaya sudah bermain 12 kali main dan mendapatkan dua kartu kuning Persebaya Surabaya juga berusaha memulangkan mantan pemainnya yang bermain di Madura United yaitu Koko Ari pemain yang berkelahiran 9 Januari tahun 2000 umur 24 tahun Koko Ari di Madura United sudah bermain 24 kali main dan mendapatkan empat kartu kuning inilah rumor tipis-tipis untuk Liga 1 musim depan jangan lupa kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih